Hai minasan, ketemu lagi bersama sensei dalam video pembelajaran kaiwa metode imajinasi Oke, sekarang saat ini, sekarang saat ini, ya sekarang saat ini Kita akan belajar bagaimana membuat kalimat causative atau kalimat ukemi dalam bahasa jepang Atau bahasa simpelnya adalah kalimat menyuruh dalam bahasa jepang Misalnya, kalimat ini ya digunakan untuk menyatakan suruhan dari seseorang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi ke yang rendah Oke ya, atau ya seperti orang tua ke anak guru ke murid gitu ya Atau ya atasal kebawahan, seperti itu ya Jadi, menggunakan kalimat causative Misalnya, A menyuruh kepada B untuk melakukan apa Jadi seseorang menyuruh orang yang lain untuk melakukan sesuatu Itu ya kalimat causative ya Oke, masih sama seperti sebelumnya Masih berjumpa dengan teman, dua teman kita Yaitu Supamang Supamang Kita gambar simpel aja ya Jangan lupa, Supamang Selanangnya di luar Oke, dia lagi santai Bersama temannya Oh, jadi gambarnya gini Kenapa? Begini ya Yaudah, apa? Biarin aja ya Biasanya gambar simpelnya sih bagus nih Cuma karena speedonnya warnanya Biru aja nih Jadi aneh gini ya Kalau speedonnya hitam Kayaknya bagus Aku jadi ketawa Kok badmanya dibengkak ini ya Kok ya badmanya? Olahraga dong Kan? Oh, ini memang kesalahan speedon ya Bukan salah sensri Ayo gambar ya Oke Oke, Batman udah Batman sudah Jadi Batman dan Superman Sedang Santai Di markas besar mereka ya Oke ya Di markas besar mereka Mereka lagi santai saja Menjalani hari Dengan Ini kenapa gambarnya gini? Terusin gak ya? Aduh Aduh syuting lagi nih Aduh Ini gambar Kenapa gini sih? Kenapa gini sih? Kenapa gini ya? Oke Tiba-tiba Dari layar monitor Di markas besar mereka Muncul tampilan gambar Monster Monster yang tiba-tiba datang Menyerang Kota Wow Monsternya Seperti Suneo ya Deng-deng Monster jahat Yang suka Menghancurkan kota Kagetlah mereka Wow Ada monster Apa itu? Mulutnya adalah yang kita ubah Jadi kaget Oh Oh apa itu? Ditambah tanda seru Menandakan mereka sedang kaget Oke ya Oh datang informasi ada monster menyerang kota Oke Oke ya Itu ceritanya ya Masih cerita belum? Belum Contoh Oke Dan Atasan mereka muncul Seseorang Yang bekerja di balik bayangan Kita kasih seluat aja Kayak detektif Conan ya Tidak jelas nih Atasan siapa Mereka manggilnya Boss Ya Boss lah ya Oke Terus aja Boss ini lebih Lebih tinggi Apa namanya Kedudukannya Daripada Superman Dia bisa memerintah Superman Sama Batman ya Oke Apa yang diperintahkan Boss Kepada Supamang Supamang Sama Batomangnya Apa Yang akan dikatakan Bossnya Dan Itulah Menjadi Sudek Bajaran kita hari ini Yaitu kalimat Kausatif Atau kalimat Suruhan ya Oke Boss lah Contohnya ya Kita udah belajar Di kelas Tentang mengubah Kata kerja Menjadi bentuk Kausatif Yaitu dengan Menggunakan Seru Saseru Oke ya Oke ya Seru sama Saseru ya Kita punya Kita punya Oh Saseru nya kok Nah Cetuk matanya Kita tuh Saseru nya Enggak Masuk layar Saseru Oke ya Oke Sekarang kita Bossnya berkata apa Hayaku Ikinasai Cepat pergi Kata 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 Bossnya Lawan monsternya Cepat terbang Superman Lawan monsternya Batman Cepat pakai mobil Mengundangin mobil Terus langsung Kalahkan monsternya Atau Apalah ya Seluhan bossnya Tolong cek dulu Ini misalnya Nah gitu kita bikin ya Sekarang kita bikin Pertama Disuruh pergi Sama boxnya Cepat pergi Hayaku Ikinasai Nah Iku ya Iku Bentuk seru nya Berarti bentuk Kausatif nya Jadi Ingat dia menggunakan Bentuk Vokal A ya Ika Seru Gampang Berarti Kalau kalian lihat Lengkapnya Bos Suah Batomanto Atau batomani Satu aja ya Batomani Ika Seru Berarti Bos Menyuruh Batman Untuk Per G Atau kalau mau cepat Hayaku Ika Seru Pergi dengan cepat Oke ya Seperti Ini satu ya Misalnya Menyeru Batman Terbang Tobu Kita sendiri pakai Keratobu ya Berarti Bentuk Kausatif nya Toba Seru Bosu Enggak panjang ya Gimana saya Bosu aja ya Enggak panjang ya Bosu Supamani Toba Seru Bos Menyuruh Superman Untuk Terbang Misalnya lagi Tata kau Melawan Bertarung Tata kau Berarti Tata K Se Eh Tata kawa Comment Tata kau Kawaseru Tata kawa Seru Jadi kalimatnya Bosua Supamani Bosua Supamani Teki Teki itu Lawan ya Tekio Atau monster Bisa diarti monster Monsta Tata 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 Kawa Seru Oke bisa ya Jadi Begitu ya Jadi Begitu Contoh Kalimat Bagaimana Menggunakan Kausatif Oke ya Diulangi ya Bosua Batomani Ikaseru Atau Hayaku Ikaseru Bos Menyuruh Batman Untuk Cepat Pergi Bosua Supamani Toba Seru Bos Menyuruh Superman Terbang Gitu ya Untuk terbang Boleh Bosua Supamani Tekio Atau Monsta Tata Kawaseru Bos Menyuruh Superman Untuk Melawan Monster Begitu ya Oke Silahkan Tulis di komentar Apa Yang dikatakan Bos Kepada Apa Apa yang disuruh Apa yang disuruh Bos Kepada Superman Sama Batman Dalam hubungannya Untuk Melawan Atau Bertarung Atau Melakukan sesuatu Terhadap Datangnya Monster Sunio Oke ya Kok Monster Sunio Oke ya Silahkan komen Silahkan Tulis Di komentar Dan nanti Nanti akan Saya cek Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Bye bye Sampai